Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma suli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dipencerluaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang sumber cirebon radioku Inspirasi Spirit Hati Apa kabar sahabat radioku Dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya Di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Serta senantiasan Dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah sahabatku Di kesempatan ahad pagi ini Kita dapat bersuah kembali Di hari ahad Tanggal 26 Zulkok Dasi 1443 Hijriah Atau 26 Juni 2022 Dalam program Sambut Mentari Sahabatku sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di dunia Islam Seperti biasa Sahabatku di Sambut Mentari ini Kita akan kembali belajar Bersama Asadi dari lembaga pengalaman dawa Al-Bajah Cerbon Itu bersama Al-Ustaz Aziz Badi Al-Ma'arif Dan informasi untuk sahabatku Yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com www.radiokonline.com Atau di www.buyayahya.org Atau Anda juga bisa menyaksikan langsung Live streaming di Facebook Radio Kru Cerbon Sahabatku Dan Alhamdulillah Sudah hadir bersama kita Al-Ustaz Aziz Langsung saja kita sahabat beli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Seperti yang Kang Irpan lihat ya Sehat, seger Dan mudah-mudahan Harapannya adalah Selalu dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah Amin Baik, saya di kesempatan Sambut menteri pagi ini Ada tema atau materi Apa yang akan disampaikan Kepada kami semua Ustaz? Tema yang akan kita bahas Ini tema yang amat penting ya Karena yang akan kita bahas ini Adalah merupakan Sumber motivasi Dari amal perbuatan Yang akan kita lakukan Asya Allah Baik, saya dapat dulu Untuk menyebabkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah La hawla wa la quwata ila billah Wuhma ya rabbana Inna na'udh bika min albin la yanfa' Wa min amalin la yurfa' Wa min galbin la yakhshak Wa min nafsin la tashba' Wa min aynin la tazma' Innaka ala kulisya'in kadhir Allahumma ya rabbana Urzukna tawbata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Yang senantiasa kami muliakan Kami cintai Guru kita semua Al-Muqarumbuya Yahya Beserta keluarganya Mudah-mudahan Allah permudah urusan beliau Baik urusan dunia Ataupun akhiratnya Terkhusus urusan dakwahnya Dan mudah-mudahan Beliau diberikan panjang umur Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ketatuan serta sehat Amin ya rabbil alamin Dan tak lupa pula pada Para pendengar radioku Terkhusus pada Kang Irfan Yang selalu on time Menemani kita semua Yang juga beserta kru radioku Yang mudah-mudahan Kita semua Diberikan ke istiqamahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam beribadah Berkhidmah Juga berdakwah Amin ya rabbil alamin Di pagi hari ini Kita akan kembali Belajar bersama Al-Imam Al-Aiz ibn Abdissalam Mempelajari sebuah Kitab yang Dikarang oleh beliau Yang menjelaskan Membimbing kita Untuk Melangkah Lebih dekat lagi Untuk bisa Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Sambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas tentang Keutaman-keutaman amal Baik yang zahir Ataupun yang batin Amal zahir adalah amal Yang kaitannya dengan Anggota tubuh kita Jasmaniah kita Dan amal batin Adalah amal yang berkaitan dengan Amal-amal hati kita Ruhaniah kita Dan beliau mengatakan Dan sudah kita jelaskan Di pertemuan sebelumnya Bahwa Kemuliaan sebuah amal itu adalah Bergantung daripada Zat amal itu sendiri Dan juga hubungan amal itu Seperti hanya Ma'rifatullah Ma'rifatul zat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui Zat Allah Dan sifat-sifatnya adalah Paling mulianya amal Karena apa? Karena Berhubungan dengan Paling mulianya Sesuatu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka Amal tersebut adalah Amal yang paling mulia Karena berhubungan dengan Sesuatu yang paling Paling mulia Dan pada pembahasan selanjutnya Pada pagi hari ini Kita akan membahas Dan tidak kalah pentingnya Pembahasan ini Dengan pembahasan Pembahasan sebelumnya Yaitu Berkaitan dengan Kemuliaan Ahwal Hal Hal itu adalah Suasana hati Kondisi hati Kondisi ruhannya Karena Kondisi hati itu Seperti hanya Rasa takut Rasa cinta Kemudian Berharap Apalagi Tawakal pasrah Ini adalah Kondisi-kondisi hati Yang semuanya adalah Merupakan motivasi kita Dalam beramal Bahkan tingkatan amal Itu adalah Tingkatan yang Ditentukan oleh Kondisi hati Kondisi ruhannya kita Ada yang Beramal karena Ingin mengharapkan Surga Allah Ada juga orang yang Beramal Yang ingin Mengharapkan Agar dijauhkan Dari neraka Ada yang memang Beramal itu Berasal daripada Kecintaan dia Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini ada tingkatannya Ini yang akan kita bahas Dan ini yang akan kita kaji Dari Kitab beliau Al-imam ila'iz ibn abdisala Baik Allah Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Sayyidina Muhammad Abdullah Wa al-adhi subihah Manwala La hawla Wa la quatilabillaha Ma ba'du Min kitabi Syajatul ma'arif Limam ila'iz ibn abdisalam Rahimallahu ta'ala Nafallahu bihiyya Bi'ulumihya Bi'ulumikum fidharina Amin Fasun fitasyur fil ahwali Bi'asbabih Wa muta'aliqotihah Fasal ini menjelaskan tentang Kemuliaan Kemuliaan Daripada hal Hal itu adalah kondisi hati yang telah kita jelaskan Kondisi hati Sedih Takut Berharap Mahabah Dan lain sebagainya Bahwa kemuliaan itu semua adalah Bi'asbabihah Bergantung daripada Penyebabnya Wa muta'aliqotihah Dan hubungannya Fal mahabhatu Afdolumnal mahabbah Jadi Penjelasan Tentang hal Bahwa kemuliaan hal Kondisi hati Itu Bergantung daripada penyebab Atau hubungan Dari Akhwal itu sendiri Karena seperti yang telah kita katakan Bahwa Kondisi hati Itulah yang akan mempengaruhi Amal perbuatan seorang Seorang hamba Belum mengatakan bahwa Fal mahabhatu Afdolumnal mahabbah Al mahabbah Al mahabbah itu adalah Rasa takut Bisa dikatakan ya Yang penyebabnya adalah Karena Pengetahuan seorang Tentang Keutamaan Kemuliaan Jadi kekaguman seseorang Kekaguman seseorang Karena melihat Sesuatu Yang amat besar bagi dia Amat agung bagi dia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Al mahabbah Kata beliau Al mahabbah Kekaguman pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Berasal dari Pada Pengetahuan dia Tentang Keaguman Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih utama Daripada mahabbah Daripada Kecintaan Kecintaan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Sebabnya kenapa Liannaha nasha'at An ma'rifatil jalal Karena Mahabah Ya Kekaguman kita Penghormatan kita Pengagungan kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu Ada tumbuh Daripada Pengetahuan kita Dengan Keagungan-keagungan Yang pada Allah Yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Contoh lah Ini kita berbicara tentang Kualitas ibadah Seorang hamba Ya Kita logikan dulu lah Kita logikakan Antara Pegawai Dengan sandri Khidbahnya pegawai Dengan khidbahnya sandri Berbeda Khidbahnya pegawai Mungkin karena Dia mengharapkan sesuatu Ya Mengharapkan gaji Atau Khidbahnya dia Karena memang Takut Kalau dia tidak digaji Ada roja dan kof Ya Ini tingkatan pegawai Tapi tingkatan Seorang santri Berkhidbah dengan gurunya Berbeda Karena memang Atas dasar dari Mahabbah Kecintaan dia Kepada gurunya Tapi nanti ada tingkatannya Bahkan ada tingkatan yang Lebih tinggi lagi Daripada Mahabbah Yaitu Mahabbah Karena Mahabbah itu kan Bisa saja tumbuh Karena Dia Mendapatkan sesuatu Sehingga dia cinta Sehingga dia kagum Jadi ada kagum Karena cinta Ada kagum Karena dia memang Benar-benar Melihat Keistimewaan Keagungan Yang ada pada Yang dia kagumi Ya kan Nanti dijelaskan oleh beliau Itu logikanya Berbeda tingkatannya Antara dia berkhidmah Bekerja Karena dia mengharapkan sesuatu Antara dia Bekerja Berkhidmah Karena Ya karena cinta saja Dengan Orang tersebut Seperti hanya santri Dan gurunya Dia cinta dengan gurunya Sehingga dia melakukan apapun Untuk gurunya Tanpa mengharapkan imbalan Apapun Berbeda Itu Berbeda Sama halnya juga ketika Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Beribadah ada yang Ibadahnya karena Memang dia mengharapkan syurga Ada yang ibadahnya karena Mengharapkan neraka Ada yang memang beribadah itu Karena memang dia Cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bentuk dalam Penghambaan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tingkatan Tingkatan yang paling tinggi Dan ada yang tingkatan Yang paling tinggi lagi Adalah karena apa Karena ada Mahabah Mahabah Karena mahabah ini Murni Tidak ada embel Apapun Tidak mengharapkan Suatu apapun Tidak Mendapatkan Suatu apapun Dari yang dia kagumi Contohnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Beliau adalah orang Yang sudah dijamin Masuk syurga Sudah dijamin Dosanya diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ketika beribadah Hatta tawarobat Kodamah Sampai Mengkak kaki beliau Memar kaki beliau Padahal kalau Tujuan Surga Dan neraka Itu mungkin Sebagian orang Ada sebagai tujuan Ketika sudah mendapatkan Tujuan Mungkin dia sudah Mengapa ingin kita beribadah Banyak Kita sudah masuk syurga Kita sudah masuk neraka Gitu kan ya Tidak Tapi Rasulullah Ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Adalah karena Karena ada Mahabah Mahabah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena melihat Allah adalah Adat yang maha agung Bayangkan Seluruh alam semesta ini Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Keagungan yang ada Di alam semesta ini Kemewahan yang ada Di dunia ini Ada yang menciptakan Maka yang menciptakan Ada yang lebih agung Dan lebih mewah Dari kemewahan Dan keagungan yang ada Di alam semesta ini Dari situlah timbul motivasi Beribadah Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Al-mahabah Afdul minal mahabbah Liannaha Nasyat Al-ma'rifatil jalal Karena mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala Keagungan Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Keistimewan Keistimewan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Dhat yang maha agung Yang menciptakan hal-hal yang agung Allah adalah Dhat yang maha Istimewa Yang menciptakan hal-hal yang istimewa Wata'ala Kodbih Dhat Wasifat Karena ada hubungannya Dengan Dhat Allah Dan sifat-sifat Allah Contoh juga nih Kita logikakan ya Ada orang yang Mengagumi seseorang Tanpa melihat Ini benar-benar istimewa Dia belum melihat saja sudah Mengagumi Mencintai Mungkin wajarlah Kalau kita melihat seorang Kemudian kita menemukan Keistimewaan Kesimewaan pada orang tersebut Sehingga kita cinta Kita mengagumi Orang tersebut Tapi ini Ini dia hanya mendengar saja Tentang Sifat-sifatnya Kemudian Bentuk orangnya Tapi sudah timbul Rasa kagum Rasa cinta Ini kan luar biasa Contoh mungkin Bagi yang sudah mengenal Buya Kemudian sudah tertanam Rasa cinta Dengan Buya Karena dia mungkin Setiap hari Setiap hari Sabtu Dan Ahad Hadir di majlis beliau Mengetahui karakter beliau Akhlak beliau Yang Masya Allah Sehingga timbul Rasa cinta Tapi bagi mereka Yang ada di luar Yang belum sempat Ketemu Buya Tapi hanya mendengar saja Cerita dari orang Buya Orangnya Akhlaknya mulia Orangnya Masya Allah Perhatian 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 Dengan orang lain Kemudian tumbuh Rasa kagum Rasa cinta Bahkan Saking cintanya Saking kagumnya Beliau Memberikan suatu Untuk membantu Da'wahnya Seperti berinfak Bersedekah Padahal dia Belum ketemu sama sekali Ya ini kan luar biasa Begitu juga dengan Seorang hamba Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia hanya mengetahui That sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mengharapkan Apapun Maka ini luar biasa Ini yang dikatakan Sama beliau Ini kondisi hati Yang paling Paling mulia Paling utama Derajat yang paling tinggi Jadi ada Kecintaan itu Yang tumbuh dari Karena kita melihat Suatu yang indah Yang cantik Yang elok Sehingga tumbuh Rasa mahabbah kita Pada sesuatu tersebut Ada yang Rasa cinta itu Tumbuh Karena kita Menambatkan Sesuatu yang baik Dari Yang kita cintai Ini makom yang kedua Mahabbah Kata beliau Ya lihat Kemudian Setelah Mahabbah Ada mahabbah Anasyiah yang tumbuh An ma'rifatil jamal Karena Mengetahui Hal-hal indah Yang pada Ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadis Allah jamilun Fa innahu Yuhibbul jamal Allah itu adalah Indah Elok Fa innahu Dan Allah Yuhibbul jamal Mencintai hal-hal yang indah Hal-hal yang cantik Hal-hal yang elok Logikanya seperti ini Keindahan yang ada Pada dunia ini Keindahan yang kita lihat Indahnya pepohonan Indahnya Pemandangan Hewan-hewan cantik Semuanya Ada yang menciptakan Tentu yang menciptakan adalah Yang lebih Indah Sehingga dengan Mengetahui itu Semua Timbulah Rasa cinta Pada Allah subhanahu wa ta'ala Mahabbah Nah Kenapa ini di bawah Mahabbah Karena Kecintaan ini Dia sudah mendapatkan Suatu Mendapatkan Sesuatu Dia melihat keindahan Berarti kan dia sudah Mendapatkan Sesuatu Jadi kecintaan Kekagumannya itu Adalah karena dia Sudah menikmati Menikmati Keindahan 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 Alam semesta ini Sehingga dia Mempunyai Keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah lebih indah Daripada itu semua Ada yang dinikmati Atau Al-Mahabbah An-Nasyah An-Ma'rifatil In'am Al-Iftal Rasa cinta Kecintaan Yang tumbuh Karena Dia tahu bahwa Yang memberikan Ni'mat Yang memberikan Anugrah Adalah Allah subhanahu Wa ta'ala Ini juga lebih lagi Karena apa Karena Ada imbalan Di situ Karena ada sebab Sehingga dia Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia tahu Bahwa yang memberikan Nikmat Sehat Adalah Allah Yang memberikan Ni'mat Keimanan Dan nikmat-nikmat Lainnya Rezeki Dan lain sebagainya Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Tumbuh Rasa cinta Ada imbalannya Berbeda dengan Mahabah tadi Yang murni Tanpa ada imbalan Sehingga tumbuh Rasa cinta Pada Allah subhanahu Wa ta'ala Ini yang menjadi Motivasi dia Beribadah Pada Allah subhanahu Wa ta'ala Tapi ini termasuk Mahkum yang tinggi Mahkum yang tinggi Ya Maka mahabbah Kecintaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah merupakan Motivasi Seorang untuk Beribadah Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu ini juga Termasuk Mahkumnya Khawas Ahli Orang-orang Tertentu saja Orang-orang Tertentu saja Karena Keumuman orang itu Beribadah adalah Karena mengharap syurga Ya ibadahnya kita Atau karena takut Dengan Dengan neraka Nanti di Mahkum-mahkum setelahnya Ini mahkum yang kedua Setelah mahabah Ada mahabbah Ya perbedaannya Disitu tadi Bahwa mahabah itu Seorang yang memang Dia mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa menikmati apapun Karena memang murni Atas kekaguman dia Dengan keagungan yang ada Pada Allah subhanahu wa ta'ala Biarpun tidak menikmati apapun Berbeda dengan mahabbah Karena Kekaguman dia Pada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah karena Adanya sesuatu yang dia Nikmati Sesuatu yang dia dapatkan Yaitu karena Karena Meyakini bahwa Allah lah yang memberikan dia Nikmat Allah yang memberikan dia Anugrah Selama ini saya bisa Menghirup nafas Menikmati makanan-makanan Yang enak Ledhat itu adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh termotivasi untuk beribadah Maka dari sinilah Kita harus bisa Memupuk Memupuk Hati kita Agar bisa Bertahap 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 Agar kita Apa namanya Menanamkan hati kita Ini adalah Hati yang memang Cinta Pada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi nanti ada Ada tahapannya Ada martabatnya nanti Sebelum ke maqam mahabbah Nanti ada lagi Ada maqam khuf roja Ada maqam tawakkal Ada maqam Baru nanti maqam mahabbah Dan maqam mahabbah Ada tingkatannya Al-imam Ibn Abdissalam Sebenarnya beliau Memberikan kepada kita Penjelasan bahwa Ayo Ini kita beribadah Pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi motivasi itu apa sih Yang menjadi motivasi kita itu apa sih Sehingga Agar Ibadah yang kita lakukan itu adalah Ibadah yang berkualitas Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang memang Arif billah Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang soleh Orang-orang yang memang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Apakah orang yang beribadah Karena mengharap surga Mengharap Karena ingin dijauhkan oleh neraka Itu ada dikatakan Orang yang ikhlas Ini ada khilaf memang Karena Kok dia beribadah kepada Selain Allah Sekan-akan Itu kan Karena mengharapkan Satu yang lain Tapi ini ada Pembahasannya sendiri Yang jelas Pada segmen pertama ini Kita sudah menjelaskan Dua makom Dua makom Atau dua kondisi hati Yang pertama adalah mahabah Yang kedua adalah Mahab Mahabah Dan juga Kita sudah menjelaskan Sebab-sebab Setiap makom Setiap Hal Yang pertama adalah Karena sebabnya Mengetahui Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Muncullah mahabah Yang kedua adalah Karena Berdasarkan Karena Bertumbuh Daripada Kecintaan Daripada Pengetahuan kita Dengan Keindahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Karena kita tahu Bahwa semua Yang kita dapatkan Dari kenikmatan Anugah adalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga muncullah Mahab Mahabah Baik akan kita lanjutkan Nanti di segmen berikutnya Dan kita akan Ada dua makom lagi Yang akan kita bahas Ya baik Terima kasih Terima kasih Penyampaian materinya Di sesi pertama kali ini Dan sebab itu Kita akan Jadak terlebih dahulu Kemudian akan Melanjutkan Kembali ya Pembelajaran kita Bersamaan Pastikan Untuk Anda tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari kompleks Lembaga Pengamuan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Untuk Anda Yang masih Bersama Kami Sahabatku Dalam program Sambut Untuk Anda Yang saat ini Sudah mendengarkan Melalui audio Frequensi Atau Livestreaming Di Facebook Radio Cirebon Dan Kami ucapkan Terima kasih Untuk Kebersamaannya Untuk Sahabatku Yang saat ini Sudah mendengarkan Melalui Radio 104,8 FM Kuningan Radio 92,4 FM Majalingka Radio 104,7 FM Batam Radio 189 AM Bogor Radio 88,6 FM Kubur Ponteanak Radio 89,6 FM Purbalingga Radio Radio 87,6 FM Berau Katim Radio 106,3 KCG Martabra Radio 93,6 Aceh Besar Baik Sahabatku Di sesi Kali ini Kita langsung Ajam Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Ustadz Baik Kita baca Ustadz Untuk Melanjutkan Materinya Baik Bismillah Rahman Rahim Pada Segment Pertama Kita Telah Menjelaskan Dua Makom Dua Peringkat Kondisi Hati Peringkat Pertama Adalah Mahabah Mahabah Yaitu Rasa takut Kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Kemuliaan Keagungan Yang ada Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tumbuhnya Adalah Karena Pengetahuan Kita Tentang Allah Dari Hal-hal Itu Semua Kemudian Karena Mahabah Itu Kaitannya Dengan Zat Dan Sifat Sifat Allah Subhanahu Karena Penjelasan Ini Tema Kita Saat Ini Adalah Kemuliaan Ahwal Atau Kondisi Hati Itu Bergantung Dari Sebab Dan Mutalik Itu Hubungan Hubungan Ahwal Itu Sendiri Karena Ini Hubungannya Dengan Sifat Allah Maka Di Peringkat Pertama Paling Afdol Paling Utama Kemudian Yang Kedua Peringkat Yang Kedua Adalah Mahabah Yaitu Kecintaan Kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kecintaan Ini Bisa Tumbuh Karena Pengetahuan Kita Akan Keindahan Keelakan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Bisa Kita Lihat Dari Ciptaannya Atau Tumbuh Karena Kita Tahu Bahwa Semua Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Atau Anugerah Anugerah Yang Allah Berikan Kepada Kita Sehingga Tumbuh Mahabah Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Peringkat Yang Ketiga Adalah Tawakul Beliau Mengatakan Tumma Tawakulu Lianna Mansya'ahu Mulahadot Tawhidi Bil Af'ali Peringkat Yang Ketiga Adalah Tawakul Tawakul Itu Adalah Taslim Pasrah Pasrah Semua Yang Dilakukan Oleh Allah Pada Kita Itu Kan Atas Hendak Dan Takhtir Allah Subhanahu Wata'ala Pasrah Baik Kita Akan Logikakan Lagi Mungkin Ini Terjadi Di Dunda Pesantren Hubungan Antara Santri Dengan Guru Ada Santri Itu Yang Dia Takut Dengan Peraturan Atau Karena Ingin Mendapatkan Imbalan Dari Gurunya Sehingga Dia Berkhidmah Berkhidmah Melakukan Sesuatu Yaitu Tujuannya Adalah Karena Melakukan Peraturan Melaksana Peraturan Atau Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang Diwajibkan Oleh Pondok Karena Yaitu Takut Dengan Ukubah Hukuman Atau Karena Dia Mengharapkan Sesuatu Karena Mungkin Di Sebagian Berok Pesantren Kita Bicara Dengan Berok Pesantren Yang Ada Apresiasi Nanti Bagi Santri Yang Ahli Khidmah Atau Ada Santri Yang Memang Dia Taslim Pasrah Sudahlah Saya Mau Diapain Aja Enggak Enggak Masalah Mau Dikasih tugas Apapun Oke Mau Ditempatin Dimanapun Bismillah Taslim Pasrah Sudah Terserah Guru Mau Melakuin Apa saja Buat saya Terserah Nah Ini Makum Tiga Tawakul Ada Yang Memang Santri Itu Ya Karena Cinta Dengan Gurunya Dengan Murobinya Karena Masya Allah Berkat Bu Ya Saya Dididik Agar Kenal Allah Dekat Dengan Rasulullah Diajarkan Untuk Berkhidmah Berda'wah Tumbuh Rasat Cinta Ini Makum Lebih Tinggi Lagi Ada Yang Karena Mahabah Yang Paling Tinggi Lagi Ini Derajat Yang Ketiga Tawakul Terjadi Adalah Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Nah Tawakul Ini Tumbuhnya Karena Apa Mansya'ahu Mulah Hadotu Tawheed Yaitu Karena Selalu Memperhatikan Memah Satukan Allah Dalam Hal Pekerjaannya Ya Allah Yang Melakukan Itu Semua Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Yang Lain Bahkan Urusan Rezuki Saya Adalah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Bos Saya Yang Menentukan Rezuki Saya Miskin Kayak Saya Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Pasrah Saja Ini Tawakul Dan Ini Lebih Rendah Daripada Mahabah Kemudian Makam Selanjutnya Adalah Takut Rukh Rukh Di sini Adalah Takut Karena Keburukan Yang Akan Terjadi Pada Dia Berbeda Dengan Mahabah Tadi Rasa Takutnya Karena Dia Mengagumi Keagungan Keagungan Dan Kemuliaan Yang Ada Pada Allah Subhanahu Tidak 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 Karena Keduanya Lianna Huma Nasha' An Mula Hadratil Khair Wasyar Itu Tumbuh Muncul Karena Apa Karena Memperhatikan Keburukan Ataupun Kebaikan Yang Akan Terjadi Pada Dia Wata'al Luqotihima Juga Hubungan Dengan Kebaikan Dan Keburukan Akan Terjadi Pada Padanya Khof Dan Roja Kayak Tadi Yang Kita Contohkan Santri Yang Hanya Melakukan Kegiatan Pondok Karena Takut Saja Atau Berkhidmah Karena Takut Dimarahin Atau Roja Karena Berharap Itu Dan Mungkin Inilah Level Kita Saat Ini Beribadah Pada Allah Subhanahu Ta'ala Karena Takut Akan Siksa Allah Subhanahu Ta'ala Atau Karena Ingin Masuk Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Yang Kita Harapkan Dan Ada Yang Kita Takuti Ini Makom Yang Keempat Lakin Naum Akan Tapi Keduanya Khoff Dan Roja Sharafa Minjihati Marifati Kudratillahi Alaihima Keduanya Itu Mulia Itu Karena Dari Segi Apa Pengetahuan Kita Tentang Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dapat Mendatangkan Keburukan Kepada Kita Dan Juga Yang Akan Mengabulkan Harapan Kita Karena Tidak Diharapkan Orang Yang Memang Tidak Mampu Untuk Mendatangkan Kebaikan Kita Tidak Menaruh Harapan Kepada Orang Yang Memang Tidak Mampu Untuk Mendatangkan Kebaikan Dan Juga Dan Kita Tidak Takut Pada Orang Yang Memang Tidak Mampu Untuk Mendatangkan Keburukan Karena Keburukan Dan Kebaikan Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Makam Yang Empat Khuf Dan Roja Itu Tadi Ini Ada Imbalannya Dan Sangat Jelas Kita Berbeda Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Karena Menginginkan Imbalan Imbalan Surga Ataupun Minta Biar Jangan Dimasukkan Ke neraka Jadi Gak Ada Kekaguman Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Makanya Tingkat yang Paling Rendah Ini Kof Dan Roja Tingkat yang Paling Rendah Gak Kaguman Apalagi Gak Pasrah Juga Kalau Orang Pasrah Mending Gak Nuntut Kalau Kof Roja Itu Kita Nuntut Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Beribadah Minta Pengen Dimasukin Surga Kita Beribadah Karena Allah Berjanji Padahal Kurannya Yang Tidak Beribadah Masuk Neraka Karena Nuntut Nuntut Apa yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbeda Dengan Makom Yang Diatasnya Kalau Tawakul Masih Mending Pasrah Terserah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berkehendak Allah Yang Bawa Takhtira Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Pasrah Aja Sebagai Hambanya Terima Atau Yang Lebih Atas Lagi Ini Mahabah Memang Benar Karena Kita Kagum Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Baru Top Karena Kecintaan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Lebih Dari Itu Peringkat Yang Pertama Adalah Mahabah Karena Memang Cinta Sendiri Masih Belum Murni Kadang Cinta Tumbuh Karena Itu Mengharapkan Karena Allah Yang Memberikan Kita Anugerah Memberikan Kita Niamat Sehingga Tumbuh Cinta Tapi Mahabah Yang Memang Karena Kita Karena Pandangan Seorang Hambak Pada Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Datanya Maha Agung Allah Datanya Maha Besar Sehingga Dia Kagum Pada Allah Dan Dia Beribadah Karena Kaguman Itu Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Keempat Makom Atau Keempat Kondisi Hati Kondisi Rohania Kita Yang Menjadi Motivasi Kita Dalam Beribadah Dan Akan Mempengaruhi Tingkatan Amal Ibadah Kita Setiap Makom Berbeda Tingkatannya Dan Berbeda Juga Derajat Hadapan Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Dan Umumnya Kita Berada Di Makom Yang Keempat Yaitu Khof Dan Roja Memang Khof Dan Roja Sendiri Adalah Amat Penting Untuk Kita Biar kita Tidak Putus Asa Dan Biar kita Punya Harapan Sehingga Tidak Terputus Khof Dan Roja Itu Ibarat Dua Sayap Yang Saling Bekerja Sama Agar Bisa Terbang Sama Perjalanan Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Harus Ada Khof Dan Roja Jadi Pada Intinya Pada Pertemuan Kita Pagi Hari Ini Adalah Bahwa Yang Pertama Yang Harus Kita Benahi Sebelum Amal Duhir Kita Adalah Amal Batin Kita Yaitu Hati Kita Ayo Ibadah Kita Saat Ini Motivasinya Untuk Apa Motivasinya Untuk Apa Apa Karena Tadi Karena Rasa Takut Saja Rasa Berharap Saja Ingin Surganya Allah Atau Memang Karena Rasa Cinta Atau Karena Kita Sudah Pasrah Saja Yang Mulai Dibangun Dari Sekarang Mulai Mupuk Hati Kita Dengan Kategori Kategori Ini Bertahap Bertahap Dan Tentu Itu Semua Berawal Daripada Usaha Kita Untuk Lebih Kenal Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Mahabah Sendiri Itu Tidak Akan Muncul Kecuali Karena Pengetahuan Kita Yang Lebih Dalam Lagi Tentang Dat-dat Dan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Sedikit Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Kita Dijadikan Oleh Allah Menjadi Hamba-hambanya Yang Ikhlas Dalam Beribadah Ikhlas Dalam Berkhidmah Berda'wah Dan Mudah-mudahan Apa yang Kita Lakukan Dari Ibadah-ibadah Kita Adalah Ibadah-ibadah Yang Memang Berkualitas Yang Motivasinya Adalah Karena Mengharap Pridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Menjadi Hamba-hambanya Yang Ikhlas Amal Kita Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa 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 Terimakasih Atas Ilmu Yang Kata Segala Kekurang Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dan Informasi Untuk Sahabatku Dengan Kemana-mana Tetap Stay Tune Di Frekuensi Radio Anda Saat Ini Karena Setelah Lagi Kita Mengikuti Kajian Bersama Guru Kita Semua Bu Ya 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 Kajian Kita Barba In Nawawiyah Dan Baik Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh